Polisi bekuk ibu rumah tangga yang menjadi kurir narkoba di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Ya, sang kurir bekerja sama dengan suaminya yang seorang tahanan di lapas kelas 2 barela. Dua kurir sabu ini dibekuk personil Direkturat Pol Airud, Polda, Kepulauan Riau saat akan mengambil paket narkoba di tepi pantai kawasan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun. Paket sabu ini dikemas dalam kemasan teh dan disimpan dalam sampan. Satu di antara kedua kurir adalah ibu rumah tangga. Setelah diselidiki, suaminya ternyata merupakan narapidana di lapas kelas 2 barelan, yang ternyata otak sindikat. Dari kedua pelaku, polisi amankan 1 kg sabu. Kedua pelaku dijanjikan upah 10 juta rupiah per pengiriman. Upah akan diberikan saat barang diterima oleh konsumen yang telah ditentukan. Suaminya sekarang sedang menjalani tahanan di lapas rutan 2 barelang, itu dengan perkara yang sama. Yang ditangani oleh Polres Karimun tahun 2015, dia kena fonis 9 tahun penjara. Kasus yang sama. Nah itu diperintah melalui komunikasi handphone, dia minta kepada istrinya untuk mengambil barang ini tadi.